Baik pemirsa QTV masih bersama saya Widi Kurnial dalam acara Business Safety Clinics dan kita masih berbincang soal Mr. Plower di Indonesia. Kalau di KPK laporan sudah banyak sekali ya Pak Johan Budi ya? Sudah sampai 37 ribu lah. 37 ribu? Sampai bulan Desember yang lain. Yang di Volabi Pak? Semua di Telak A ya, kalau di KPK itu ada protapnya. Tentu dari sekian banyak itu ada yang bukan pidana korupsi juga, hampir 80 persen. Yang dikategorikan sebagai bukan tindak pidana korupsi ya. Tapi saya dengar kabar bahwa di KPK justru problemnya bukan dari pelaporan tetapi dari follow up-nya itu. Betul ya Pak Johan Budi ya? Ya karena ini bukan eksis juga ya. Kadang-kadang pengertian awam bukti yang cukup itu kan berbeda dengan pengertian di legal formal di KPK ya. Jadi bukti itu tentu harus mengacu pada undang-undang apa sih disebut dengan bukti itu. Sehingga kita dianggap lambat dalam menangani proses penyelidikan misalnya. Karena kita benar-benar harus form betul. Kita tidak boleh SP3. Kalau Dapat Penanggapan Hukum bisa SP3. Kalau KPK tidak bisa. Sehingga ketika kasus ini dibawa ke pengadilan itu bukti yang kita sampaikan di muka pengadilan itu benar-benar tidak ada kesempatan lagi hakim untuk memberikan fornis bebas. Artinya semangat masyarakat sebenarnya untuk melaporkan untuk mengadu itu sangat tinggi? Oh cukup tinggi. Itu tiap tahun meningkat. Kalau tahun 2004 itu baru ratusan ya. 2005 itu sudah melonja hampir 300-400 persen ya. Sampai sekarang makin banyak laporan-laporan yang masuk ke KPK. Yang kadang-kadang bukan tindak-bidana korupsi tadi. Mohon maaf ini ada benar-benar terjadi. Jadi seorang ibu istrinya pejabat melapor kepada KPK mengenai suami yang selingkuh. Katanya uang negara tidak lagi diberikan kepada dia gajinya. Tetapi kepada bini mudanya gitu misalnya. Itu ada. Dan dia ada. Benar-benar ada. Jadi memang kita harus terus-menerus memberi pengertian kepada masyarakat. Saya tertarik dengan Simmons tadi ya dalam hubungan dengan KPK saya kira dari sisi swastanya. Kalau tadi pembicaraan swasta. Kalau kita kan penyelenggara negara atau aparat penenggara hukum ya. Mungkin perlu juga disosialisasikan, diberi pengertian kepada pihak swasta bahwa membangun hubungan lobby itu tidak harus dengan cara memberi gift misalnya. Jadi itu yang menurut saya awal dari permulaan terjadinya korupsi itu di situ. Kalau nggak diberi itu proyek tidak menang. Kalau nggak memberi sesuatu pejabatnya jadi oh ini kita exclude aja dari. Nah itu budaya itu juga harus dikembangkan juga saya kira di Simmons ya. Jadi dalam rangka membangun apa meningkatkan salesnya tidak dengan cara apa itu tadi. Tetapi dengan cara yang tidak bertentangan dengan undang-undang. Jadi kalau soal whistleblower tadi sebenarnya KPK tidak punya masalah prinsip ya soal itu ya Pak? Saya kira tidak ada persoalan ya. Kita sangat terbantu dengan apa? Dengan adanya whistleblower itu. Apalagi yang disebut Pak Daniri tadi, WBS sistem itu. Kita mengantisipasi itu dengan cara memberi ruang kenyamanan kepada si pelapor dengan membuka namanya KPK monitoring system. Jadi si pelapor itu tidak lagi memberikan identitas. Mereka bebas tentu kita akan saring apakah data yang disampaikan di KPK itu valid atau tidak. Itu ini apa di KPK. Sehingga si pelapor itu, karena ada beberapa pelapor yang punya konsekuensi logis dari laporan itu dengan mengumumkan ke media, itu kadang-kadang ada tuduhan pencemaran nama baik misalnya. Itu sering terjadi tuh. Saya lihat di tempat yang lain ya. Itu dituntut dengan pencemaran nama baik. Padahal sudah ada surat edaran sebenarnya. Yang harus diusut terlebih dahulu oleh aparat penegak hukum adalah kasus dugaan korupsinya. Baru dugaan pencemaran nama baik. Itu juga harus perlu dipikirkan ke depan ya. Mengenai perlindungan terhadap pelapor itu. Jadi kalau di masyarakat tidak punya masalah Pak, karena banyak sekali sangat antusias ya Pak Johan Budi. Kalau di lembaga-lembaga yang dalam hubungan dengan KNKG bagaimana Pak? Jadi memang kalau memang itu sudah menjadi komitmen top down dari atas, itu nggak jadi masalah. Tapi katakanlah ada satu organisasi yang bisnisnya memang ya rada bisnis hengki-pengki lah misalnya. Contoh-contoh Pak. Bisnis apalah bisnis yang ada pelanggaran-pelanggaran gitu ya. Nah itu tentu pasti dia nggak mau membangun whistleblowing system. Karena bisa merugikan bisnisnya nggak jalan gitu. Tapi memang harus mulai dari komitmen dari atas dulu gitu. Nah yang menarik disini, whistleblowing system itu akan bisa berhasil merubah behavior, perilaku, kalau memenuhi dua syarat. Syarat pertama adalah memang harus betul-betul diberikan perlindungan terhadap orang yang... Perlindungan pelapor itu menjadi prasarat ya kalau mau jalan gitu. Yang kedua adalah ada follow-up. Jadi kalau misalnya katakanlah sistemnya dibangun tapi kemudian pelaporan ada tapi tidak di follow-up, terus kemudian tidak ada feedback, tidak ada umpan baliknya kepada... apa namanya, para peserta pelapor dan juga publik atau society-nya di situ. Tidak ada umpan baliknya. Sehingga dia mengatakan bahwa, wah percuma tau di lapor. Jadi tidak berguna. Jadi kalau ada dua syarat ini, memang itu akan merubah perilaku di suatu organisasi. Iya, kalau saya perhatikan agak berbeda dengan KPK ya Pak Ahmad Deniri ya. Kalau di KPK nyaris soal peran serta masyarakat sudah cukup tinggi. Tapi kalau di internal lembaga-lembaga tampaknya belum begitu kuat ya Pak ya. Iya. Sebenarnya sih juga mungkin yang menarik di KPK itu tanpa identitas. Nah saya kira di Indonesia itu sekarang itu yang cocok adalah yang tanpa identitas. Jadi tahapannya itu pertama mungkin tanpa identitas dulu. Yang kedua mungkin confidential terbatas. Yang ketiga baru open, terbuka gitu ya. Nah itu kalau sudah terbuka itu berarti sebenarnya kulturnya sudah berubah gitu ya. Semua mengakui bahwa transparansi, kejujuran itu menjadi sesuatu yang memang needs, kebutuhan gitu. Nah tapi untuk Indonesia barangkali harus mulai dari aninimus gitu ya. Di KPK memang tanpa identitas umumnya ya Pak Johan Budi? Enggak, jadi ada dua. Jadi pengaduan resmi melalui Direkturat Pengaduan Masyarakat itu harus disertakan. Kopi identitasi pelapor. Ini kita perlukan apabila dalam laporan data yang disampaikan itu kita memerlukan data tambahan. Nah tetapi kita juga membuka ruang tadi karena ada rasa takut kan seseorang itu dengan KPK monitoring sistem tadi. Tapi itu melalui website ya, melalui internet. Maksudnya itu laporan itu. Nah biasanya yang lapor kepada hal-hal yang tidak disertakan oleh identitas itu, saya kasih contoh konkretnya begini. Misalnya besok jam segini, jam 12 ada pertemuan antara pejabat A dengan ini, akan ada serah terima uang. Itu pernah kita dapatkan dari hasil laporan itu dan akurat informasinya. Sampai tas yang dibawa, mereknya apa, bajunya apa, ada itu. Sampai ada. Dan kita ke lapangan dan kita tangkap. Meskipun tanpa identitas ya Pak? Tanpa identitas. Nah makanya harus ditelusulin dulu. Tidak semua tentu bisa juga. Itu sempat di-recheck ke orang itu ya Pak? Enggak, kan lewat email ya. Lewat KP Komunitas Sistem itu kan justru karena dia enggak memberi identitas itu. Jadi kita tidak bisa berkorespondensi. Nah yang membedakan tadi yang saya sampaikan di pengaduan masyarakat adalah di direktorat. Nah itu harus ada kronologi, identitas. Artinya mesti detail itu ya. Oke baik Pak Johan Budi, Pak Ernest dan Pak Nandir. Pemirsa QTV, semakin menarik diskusi kita pada kali ini. Dan tetap bersama kami, kami akan melanjutkan setelah jadah berikut.